Sebuah TPS di Kelurahan Pagutan, Kota Mataram, menggelar pemilu lanjutan setelah pada tanggal 9 April lalu, TPS itu mengalami kekurangan 17 surat suara. Terbatasnya jumlah pemilih membuat KPU menggelar pencoblosan di dalam mobil KPU Kota Mataram. Pemilu lanjutan itu terjadi di TPS 24, Kelurahan Pagutan, Kota Mataram, yang dilakukan oleh 17 warga. Sebelumnya di TPS tersebut tercatat 369 daftar pemilih tetap. Pada pemilu legislatif tanggal 9 April lalu, semua surat suara telah dicoblos baik untuk DPRD Kota, DPRD Provinsi, dan DPD. Akan tetapi saat akan dibagikan, diketahui TPS tersebut masih kekurangan 17 surat suara khusus untuk DPR RI. Akhirnya KPUD dan Panwaslu Kota Mataram melakukan pencoblosan lanjutan khusus bagi 17 warga yang belum menerima surat suara itu. Riana Riana Terima kasih.